Intro Pemerintah daerah Kabupaten Seruyan melaksanakan penandatangan perjanjian MOU dengan Sekolah Polisi Negara Polda Kalimantan Tengah dalam rangka membantu pembangunan SPN Polda Kalimantan Tengah Perjanjian tersebut dilaksanakan di rumah Jabatan Bupati Seruyan dengan dihadiri Sekretaris Daerah Kabupaten Seruyan Haji Jainudinor PLT Kepala Dinas PU Kabupaten Seruyan Budi Rahman anggota DPRD Kabupaten Seruyan Argiansah serta Kepala Sekolah SPN Polda Kalimantan Tengah Eka Zunaidi didampingi anggota kepolisian Polda Kalimantan Tengah Perjanjian tersebut ditanda tangani langsung oleh Bupati Kabupaten Seruyan Yulhaidir Kepala Sekolah SPN Polda Kalimantan Tengah Eka Zunaidi dan anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Seruyan Argiansah Dalam perjanjian tersebut disebutkan bahwa Pemerintah Daerah Kabupaten Seruyan siap membantu dalam hal pembangunan fasilitas pengadaan dan latihan di SPN Polda Kalimantan Tengah pada tahun anggaran 2022 dan tahun anggaran 2023 yang mana bantuan tersebut merupakan bantuan dana hibah yang bersumber dari anggaran pendapatan dan belanja daerah Kabupaten Seruyan Dari Kabupaten Seruyan Provinsi Kalimantan Tengah Aji Jaya Kusuma, Sampi TV mengabarkan Jaya Kusuma, Sampi TV mengabarkan